Sudah tidak sabar ya menunggu-nunggu pembicara kita yang satu ini ya Yaitu beliau adalah mentor kita semua Di sela-sela waktu beliau yang sangat sibuk Beliau masih sempat menyempatkan diri Sharing bersama kita semua di webinar nasional pada malam hari ini Nah langsung saja kita sambut Bapak Chandra Putra Negara Kepada Bapak saya persilahkan Selamat malam Ibu Olive Ya sahabat SP30 yang saya cintai salam hebat luar biasa ya Saat ini saya lagi di Jakarta lagi di dalam hotel Barusan selesai acara ya seperti Anda lihat beberapa hari ini kan saya cukup sibuk ya Tapi yang pasti sekarang Kiki Indonesia produk-produknya sudah masuk ke semua kalangan Dan bukan cuma kalangan artis tapi juga kalangan Crazy Rich yang kita kemarin tahu Tunggu tanggal mainnya ya jadi kita akan terus mengembarkan sayap Supaya bagaimana produk ini bisa dikenal di semua kalangan Bukan cuma Crazy Rich artis tapi juga kalangan olahragawan atlet-atlet profesional Nah pada malam hari ini saya senang banget bisa ketemu dengan Anda semua kembali Dan tentunya pada malam hari ini saya begitu happy ya bisa berjumpa dengan Anda Tolong tulis di kolom chat Yo apa kabar semuanya Semuanya salam hebat dan luar biasa Saya pun nggak lupa bawa pitayang ya kolostrum Saya juga nggak lupa bawa kalung gigi life force Dan yang pasti tadi saya sudah mengkonsumsi pitayang klovera Ya ini sebuah produk-produk kita yang wajib selalu dibawa kemanapun Karena produk inilah yang bisa membawa Anda mencapai impian Anda Produk inilah yang bisa membuat Anda meraih semua impian kalian Ya bayangkan saja teman-teman saya yang Crazy Rich itu pun Mereka tuh masih menjual produk pelangsing Saya sampai nggak habis pikir Crazy Rich pun masih jual produk pelangsing Saya mau tanya kenapa mereka bisa Crazy Rich? Karena mereka itu nggak pernah gengsi Catat itu Kenapa mereka bisa Crazy Rich? Karena mereka sekecil apapun yang menghasilkan uang mereka akan kejar Ya asal itu halal Kalau Anda hari ini mau Anda Rich aja belum apalagi mau Crazy Rich Gitu aja belum-belum sudah ngomong apa? Malu Saya takut ditolak Ya Gengsi mah dicap penjual obat Padahal Crazy Rich aja masih jualan pelangsing Catat itu baik-baik Ya Teman saya itu Ibu Helena Lim Dia masih jual produk pelangsing Dr. Slim Ya kemarin saya disuruh promosi Saya mau Oh nggak bisa Saya punya produk Saya sendiri Glovera Paham ya maksud saya Artinya apa? Orang-orang yang sukses pun Mereka juga masih Apa ya? Mempromosikan produk Yang mereka pakai Dari sini kan kita bisa melihat Betapa Orang-orang sukses itu Sekecil apapun mereka itu bisa Mempromosikan Yang segedar yang bisa menghasilkan profit Mereka itu akan kejar Hey Ibu Helena Lim itu naikannya McLaren ya Mobil itu harganya 20M Itu pun masih jual pelangsing Kamu Sepeda motor cicilan aja Belum lunas Suruh promosi produk Gensi katanya Waduh Makanya kamu nggak kaya-kaya Ya kan? Nah ini masalahnya Nah kenapa kamu nggak kaya-kaya? Ya karena itu tadi Mindsetnya otaknya ini masih masalah Makanya saya disini bahas Ya Saya disini ini bahas Di alaman satu Alaman satu Apa itu mindset? Ya Kalau bicara apa itu mindset? Kita sudah lihat sangat dijelas Mindset itu dibangun dari buku yang kamu baca Saya lihat di alaman ketiga ini Buku yang kalian baca Nah kalau kalian bukunya yang bacaannya adalah Orang-orang yang galau Stres Uisi Maka otomatis Isi daripada software otak kalian juga seperti itu Nah kalau misalkan kita lihat crazy risk aja Mereka dari kecil itu hidupnya susah Ya Sehingga mereka itu Dagang apapun asal menghasilkan uang Mereka akan kejar Dan mereka tidak gengsi Padahal mereka itu penghasilannya udah miliaran per bulan Ya itu crazy risk aja Bahkan Saya dengar sampai puluhan miliar per bulan gitu Ibu Ayrin Ya sahabat saya itu Pemilik Boss Diamond Itu pun masih promosi produk slim Bisa anda bayangkan Nah sedangkan kalian Untuk jual produk yang Aduh Pak Malu pak Jualan ates Malu pak Jualan pembalut Nah kalau kamu malu terus Kapan kayanya gitu loh Ya kan Karena mentalnya itu belum terbangun Kalau mentalnya itu sudah terbangun Kalian itu sudah gak punya rasa malu Apapun it's all about mindset Kalau it's all about mindset Apapun yang menjadi masalah Apapun yang menjadi Kendala daripada anda Anda gak akan pernah malu Nah malam hari ini Saya percaya hari ini Kita berkumpul di acara webinar ini Hanya dengan satu tujuan Mengubah mindset kita Mengubah sudut pandang kita Orang yang kelasnya sampai seperti itu aja Pun mereka masih promosi produk Bisa anda bayangkan Betapa produk kita itu Sangat-sangat luar biasa Apalagi sekarang produk KK Indonesia Menurut saya jauh lebih bagus Daripada yang dipromosikan dulu Itu pun anda tahu Harga produknya cuma berapa Rp170.000 Itu pun dia gak malu Untuk promosi jualan seorang crazy Itu semua gak malu Mempromosikan produk Rp170.000 Produk kita ini Yang harganya lebih tinggi Itu pun kalian gak berani promosi Klasiatnya lebih bagus Kalian pun gak berani promosi Kenapa kalian gak berani review Di konten kalian gak pernah review Di channel kalian Kalian gak pernah upload Di Facebook kalian Di Instagram kalian Unboxing dong Cara minumnya gimana Ya kan Bagaimana kalian mengkonsumsi produk ini Cara ngaduknya gimana Konsumsinya gimana Sharing sama teman-teman kalian Sharing Nah itu pun dia gak malu Nah itulah yang membedakan Orang-orang sukses sama orang rata-rata Kamu mau jadi kaya Kamu mau jadi sukses Lihat lingkungan kamu Lingkungan kamu tukang nyinyir Lingkungan kamu tukang gosip Lingkungan kamu toksik Kamu promosi produk Dinyinyirin Kamu promosi produk Dikira tukang jual obat Ya kan Nah seperti itu Kamu promosi kalung demo Alah ini kalung apa ini Kalung gak jelas Padahal dia duitnya aja Gak punya duit untuk beli Tapi kamu hari ini Kena 1-2 kalimat Seperti itu Mentalnya langsung term Saya selalu bilang Jangan pernah malu Dengan pekerjaan kamu Ya Karena ketika kamu jatuh miskin Tidak ada orang satupun Yang mau menghidupi kamu Jangan kan itu Saya sudah tulis itu di Instagram Dan sekali lagi Saya tambah post lagi Tetanggamu tidak ikut nyumbang Cicilan mobilmu Atau cicilan motormu Makanya hari ini Kelas kayak orang kaya aja Mereka tuh masih promosi produk Di Instagram mereka Sekecil apapun Profit yang mereka bisa hasilkan Mereka akan promosi Saya pikir-pikir Padahal penghasilan mereka Kalau mereka promosi produk itu Untuk bayar bensinnya McLarennya aja Tidak cukup Tapi mereka mau Itu membuktikan apa Orang seperti mereka Tidak pernah malu Asal sesuatu itu bermanfaat Asal sesuatu itu positif Mereka Buang jauh-jauh gengsi mereka Mereka promosikan produknya Itu yang saya betul-betul salut Kamu cek aja Instagramnya mereka Dia promosi terus produknya Paham ya Maksud saya disini ya Sama Saya pun gak pernah malu Pakai kalung saya Ini kalung punya fungsi kesehatan Mereka pun Ada beberapa Akhirnya pakai Nanti tunggu langsung mainnya Karena saya cerita Kalung ini punya manfaat Sekarang zaman wifi Anti radiasi Ya Semua kena radiasi Mana radiasinya Setiap hari kita di depan laptop Di depan komputer Di depan handphone Bisa berjam-jam Apalagi anak-anak sekarang sekolah online Bisa 4 sampai 5 jam Sampai 6 jam Satu hari Terus Enggak Dibikin proteksi anti radiasinya Bagaimana tubuh kita tuh bisa sehat Ya kan Jadi selain kalung kita Kolostrum kita Kita yang kelovera kita Apalagi kita Terkuat dengan mental kita Dengan buku Success Report Tiba Pasti berlalu Sudah Kamu tuh calon miliarder berikutnya Jamkan itu Kamu harus sehat Jangan cuma pengen saya jadi miliarder Tapi promosi aja malu Kemudian distributornya tidak aktif Resilnya tidak aktif Ikut dong Waduh Kok susah ya Pak Yang mengaktifkan orang Ikut dong Loh kamu tuh mentalnya macam apa Jadi sebelum kamu hari ini Membangun mindset orang Membangun mental orang Bangunlah dulu mental Anda terlebih dahulu Bangunlah Anda punya kekuatan terlebih dahulu Kalau Anda punya keyakinan mindset Jadi Anda nggak peduli Orang mau beli atau tidak produk saya I don't care Yang penting saya tetap promosi Saya nggak peduli Saya suka itu sama Ibu Mety Rembon ya Seorang pendeta Orang mengajak dia tidak tahu malu Tapi dia setiap hari promosi di TikToknya Mau pagi, siang, malam Dia pokoknya promosi Sambil nari-nari Dia promosi Itu pendeta hebat Artinya apa? Orang cap malu Itu masalah persepsi It's all about mindset Kamu dicap malu-maluin Kamu dicap orang nggak tahu malu Kamu dicap orang Apa Nore amat setiap hari Nari-nari sambil promosi produk Bodoh amat gitu loh Orang sukses tuh punya mental Bodoh amat Nggak usah denger apa kata orang Kalau Anda hari ini Dikit-dikit denger kata orang Dikit-dikit denger kata orang Dikit-dikit denger kata orang Terus kamu mau jadi apa? Jadi aja orang gagal selamanya Iya kan? Nggak usah jadi orang sukses Nggak usah subscribe channel Sukses Bipoterti Nggak usah ikut webinar kita Karena apa? Mental-anak mental gagal Nonton aja sinetron Dari pagi sampai malam Iya kan? Lihat drama-drama Percintaan itu aja Setiap hari Terus kamu mau jadi apa? Mau jadi orang sukses? Jangan pernah berharap Jangan pernah berharap Excuse me ya Jangan pernah berharap Kalau kamu hari ini Memang benar-benar mau berhasil Kamu mau menjadi orang yang tangguh Ya pelajari kata-kata orang tangguh Ya? Terus gitu loh cerita ke Turki Ngomong kosong Jual produk aja Malu Demo kalung aja Malu Ya kan? Promosi diwarna asur Dia aja malu Kamu lihat nih Lengkap ini barang saya ini Ya kan? Semua kontur ini Pembalut Naga saya Nates Kamu lihat Ini saya tidak pernah malu Kemarin Saya digodain sama beberapa Crazy Rich Wah Dia panggil saya Koko ganteng Koko ganteng pegang jual Pembalut lah Saya bilang Salahnya dimana saya jual Pembalut Saya mau ngikut Ketawa mereka Karena kita bercanda gitu loh Saya Dihina udah biasa Saya kasih tau Anda satu hal ya Salah satu pengusaha Jepang Yang paling hebat Yang sangat luar biasa Dan dia punya perusahaan elektronik Dia juga jualan Pembalut Itu perusahaan namanya Cam Anda jangan-jangan Pakai merek tersebut Itu dari bosnya perusahaan elektronik Dia pun jual pembalut Kenapa harus malu Kok mau perat aja jual pembalut Lah kamu itu siapa Cicilan belum lunak jual pembalut malu Kapan kayanya gitu loh Ya Malam hari ini saya mau ngegar terus ini Jengkel saya Orang hidup mau maju Gensinya minta ampun Pegang pembalut aja Ih Malu saya Ada apa Saya cinta pembalut ini Karena pembalut ini menghasilkan duit Untuk saya bisa berangkat ke Turki Kamu pakai pembalut Sampai masih pun Nggak bakal ke Turki Dengar kata-kata itu Ya kan Oh Naik Saya cinta pembalut ini I love pembalut ini Ini masalah persepsi Kenapa kok saya cinta Saya cium Saya cium pembalut ini I love nates Kenapa saya cium Ini masih baru Ya kalau sudah dipakai Dengan dicium lah Kacau kan Ya kan Kenapa kamu hari ini harus malu gitu loh Ini yang D Ya kan Loh Ini yang Fenty Lihat Hari ini saya begitu cinta produk saya Kenapa Karena hari ini Produk inilah bisa mengubah nasi kalian Produk ini dipakai semua artis-artis stock Bunga Zainal Ya kan Siapa itu kemarin Buahnya sekali Anda lihat di instagramnya Nates official Buahnya artis-artis ini sudah mulai promosi produk ini Dari sini kita begitu mencinta produk ini Dan kamu mengatakan malu Kamu mengatakan Hih jijik Saya jualan pembalut Otakmu itu yang harus dirubah Cara berpikirmu itu yang harus dirubah Terus gitu kamu mau Apa Apa Memperbaiki nasib kamu Nasib dari mana Nggak mungkin So malam hari ini Saya ingin berpesan pada kalian Jangan malu dengan gagangan Ini saya pegang semua barang-barang yang saya cintai Ini barang-barang yang sangat luar biasa Dan barang-barang ini yang mengubah moralitas hidup saya Ya Pak Chandra kok bisa sih pak Bergaul dengan artis Bergaul dengan pejabat Ketua MPR Hey Semua ilmu dari sistem KIS Tadi Bu Maya bicara Ikuti sistem Ikuti sistem Sistem KIS kita Sekolah bisnis kita Mengajarkan kita untuk menjadi lebih percaya diri Kamu nonton sinetro Bergaul dengan temanmu Kamu tambah lama Tambah minder Semakin minder Semakin pemalu Sudah gengsi Nggak punya duit pula Dan kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu Kamu bergaul-gaul dengan orang seperti itu Sudah duit nggak ada Utang tambah banyak Tambah goblok Iya Gitu ngomong gengsi Kaya siris aja jualan Slim Kamu nggak mau jualan Wah Pokoknya saya hari ini Mau ngegas terus saya Saya nggak peduli Ya Anda suka atau nggak suka Ini masalah mindset Ya Kalau kamu memang hari ini Malu dengan dagangan dan jualan kamu Kamu hari ini tuh mau bicara apa Ngomong kosong Semuanya Hari ini Saya tidak peduli Kamu mau tersinggung Nggak tersinggung Saya tidak peduli Karena saya bicarakan ini fakta Kenapa saya mau nggak peduli Lah kamu aja sendiri nggak peduli Sama masa depan keluarga kamu Yang kamu pikirin Gengsi 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 Terus Ya kan Makan itu gengsi Makan itu Telan Luda itu Semua gengsimu itu telan Jadi apa kamu Cicilan aja nggak bisa bayar Ya kan Kemudian mengeluh aja setiap hari Mengeluh Mengeluh Kalau kamu tiap hari mengeluh Risang sekarang dari perusahaan kamu Berani nggak kamu risang Masih untung kamu punya pekerjaan Betapa banyak orang yang punya pekerjaan Eh kamu para reseller Produk KG Kamu tiap hari mengeluh Mau omset naik Kalau mengeluh itu menghasilkan omset Hari ini silahkan mengeluh terus Sepanjang hari Dari pagi sampai malam Hari ini saya percaya Mengeluh tidak menyelesaikan solusi Buang gengsi kamu Remas gengsi kamu Kamu mau dicap orang nggak tahu malu Kamu mau dicap hari ini orang yang Nggak Nggak tahu malu Penjual pembalut Penjual Vitamin Penjual apapun Hilangkan rasa gengsi itu Sampai tidak ada lagi rasa malu Kamu jualan halal Dagang itu halal Apanya yang harus malu Petanda kamu Nggak ada cicilan kamu Teman-teman kamu di sosial ini Yang ingin kamu juga Jika tidak ikut Menghumpul kamu Kenapa kamu malu Hari ini Ya Jadi malam hari ini Saya ingin berpesan Kepada kalian Semua Ya Jadi anda hari ini mau tersinggung Saya nggak peduli Kamu hari ini merasa diri kamu itu sudah Apa malunya tiga dewa Nggak usah nonton channel saya Channel saya sudah tidak bisa mengubah itu kamu Ikut aja channelnya orang lain Keluar dari bisnis ini sekarang Tidak perlu aktif Tidak masalah Tidak perlu join komunitas Tidak penting Komunitas ini hanya orang yang tidak tahu rasa malu Orang yang betul-betul mau berjuang Menafkai keluarganya Dan orang yang rela berjuang Membiayai orang tuanya Demi bisa berangkat ke Turgi Itu baru cocok sama kita Tapi kalau kamu dikit-dikit dengsi Dikit-dikit ngomong Aku malu begini dan sebagainya It's all about mindset Ya Jadi silahkan Tambah sekolah Tambah goblok Karena sekolah tidak pernah ngajarin kita Cara jualan Sekolah cuma menciptakan kita jadi karyawan Mohon maaf para karyawan Saya bukan hari ini anti sama kalian Tapi anda semakin lama semakin pinter Nilai matematika kamu 100 Tapi belum tentu bisa jadi miliarder Fisika kamu 100 Tapi gak pentu Kamu jadi miliarder Ya Hari ini biologi kamu 100 Tentu jadi miliarder Kamu hari ini ikut olimpiak Ada matematika Dapat nilai A Paling banter jadi dosen Gak mungkin jadi miliarder Dan gak ada dosen miliarder Dosen adalah dosen Mohon maaf para dosen Ya Dosen itu cuma mengajarkan Mata pelajaran di sekolah Tapi gak ada mata pelajaran Cara menjadi miliarder Tidak ada BK Indonesia yang mengajarkan miliarder Sekolah bisnis kita KIS mengajarkan orang jadi miliarder Dan jadi miliarder Syarat nomor satu Tidak boleh gengsi Tidak boleh punya rasa malu Dan sekolah kita Selalu mengajarkan kita Semakin lama pakai logika Pakai logipaka Semakin pakai logika Dan semakin membuat kita Akhirnya pakai logika kita Logika kita yang semakin lama Semakin kuat Dan logika kita menjauhkan kita Dari rasa gengsi kita Orang yang naik melek McLaren, Helena, Lima saja Jualan produk slimming Kamu bilang Jualan slimming malu Hei Aduh Inilah Indonesia Ya Hari ini Saya Percaya Kalau kamu mau sukses Ya Kamu mau jadi orang yang berhasil Ya Gak ada yang salah dengan sekolah Sekolah itu penting Tapi tidak cukup Saya selalu bilang Kalau kamu mau jadi notaris Ya memang harus sekolah Kamu mau jadi dokter Ya harus sekolah Kamu mau jadi arsitektur Ya harus sekolah Kamu mau jadi teknik sipil Kontraktor Ya harus sekolah Tapi kalau mau jadi miliarder Tidak penting Karena sekolah untuk miliarder Banyak ada satu Di komunitas SES Dan Sekolah bisnis kita Bikis Oke Demikian Malam hari ini Saya cuma bisa cerita Apa adanya Saya cuma cerita Mindset dibangun dari channel Mindset dibangun dari buku Ya Cara mindset kita terus berkembang Semua sudah dibahas di buku ini Demikian yang saya bisa sharingkan Sampai jumlah Sampai jumpa tanggal 18 ya Sampai jumpa tanggal Minggu depan Masih ada sekali webinar lagi Saya usahakan hadir Kemungkinan besar Saya minggu depan ada di Medan Halo Medan Kemungkinan besar Saya akan ke Medan Minggu depan Mungkin kita bisa berjumpa Komunitas Yes di Medan Dan Kemungkinan besar Sesi BC-nya akan ada di kota Medan Nantinya Tapi yang penting kan kita online Kita bisa berjumpa bersama-sama Kalau malam ini Anda terasa aktif Panas Cabainya sudah level 25 Tidak masalah Nanti di CVC cabainya level 100 Kalau tidak kuat Tidak usah ikut Ya Karena tempat ini bukan untuk orang kecundang Bukan untuk orang baperan Tempat ini untuk orang yang mau digembleng Mau maju Siap ditampar Dan siap Untuk bertarung di luaran Demi meraih impian Anda Terima kasih Selamat malam Salam hebat luar biasa Terima kasih Pak Chandra Putra Negara ya Salam hebat luar biasa Terima kasih